Intro Hari keempat pencarian korban serta bagian pesawat Sriwijaya Air SJ182 BAKAMLA Republik Indonesia menerjunkan tim penyelam dan alat deteksi bawah laut Pencarian difokuskan pada titik koordinat selatan Pulau Lancang perairan Kepulauan Seribu Dan berikut laporan Vito Erlangga, Guntur Zulkarnandi, dan Edy Nugroho Hari keempat ini tim BAKAMLA Republik Indonesia ini sudah melakukan penyelaman Di titik koordinat yang terletak di selatan Pulau Lancang perairan Kepulauan Seribu Selain menyiagakan enam penyelam, petugas atau tim dari BAKAMLA Juga menerjunkan dua alat deteksi bawah laut atau ROV Yang mana ROV ini diturunkan di kapal Catamaran Dan satu di kapal Induk milik KN Pulau Nipah milik BAKAMLA Republik Indonesia Kemudian untuk proses evakuasi sendiri nantinya akan dilakukan Menggunakan kapal Catamaran dan apabila ditemukan ketemuan Ini akan langsung diarahkan menuju ke posko utama JICT 2 Jakarta Utara Kemudian untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau untuk langit sendiri sedikit mendung Dan gelombang ini cukup sedang begitu Dan diharapkan dengan kondisi cuaca seperti ini tidak mengganggu proses pencarian Puing-puing maupun korban dari catupnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Dari Kepulauan Seribu, Vito R. Langga Edy Nugroho, Guntur Zulkarnan di AINews melaporkan